Jadi ceritanya ini kita mau naik kereta cepat dari stasiun Tegaluar menuju stasiun Halim Karena Bandung lagi macet-macetnya makanya kita diarahin lewat jalur alternatif buat menuju stasiun kereta cepat Tegaluar Dan beginilah hasilnya, selamat menikmati Ya benar-benar banyak yang bantu nih Pak Oga Ini bikin tempat makan disini enak nih kayaknya Enak gimana sih, parkir gimana sih? Motor aja susah loh Yang susah-susah tuh ya Tempat makan ini susah parkirnya Tidak ada yang datang susah, males ngapain Ini keretanya jam setengah tujuh Ya setengah tujuh ini ya udah jam 16.52 Masih, ya setengah enam ya Masih cukup lah Ternyata kita nyampainya di sampingnya stasiun kereta cepat nih Jadi kita di jalan di bawah Stasiunnya di atas ini Harusnya sih aksesnya jadi satu sih Pak Di atas itu yang jalan layang itu Tapi kalau loncat agak aneh juga sih Ini agak jauh Jadi kalau di stasiun kereta cepat tegel luar tuh ada satel tuh buat ke Bandung Itu Nyampainya gede bagai nanti 10 ribu bayarnya Wah ada juga tuh yang ke Suma Rekton Mall Sepong Gak lah Gak dong Bandung dong Ini tuh aja ini Ayo ini udah ada jembatan Sini aja gak apa-apa Pak Ini udah ada jembatan di sini Sini aja Pak Gak apa-apa Oke kita turun Jadi kita jebrang jalan Jebrang jebatan pakai ini Nah ini dia stasiun kereta cepat tegel luar Udah nyampe di stasiun tegel luar Ini kondisinya grimis ya Jadi Aduh maaf Udah nyampe di stasiun tegel luar Dan kita mau naik kereta cepat dari tegel luar Sampai ke stasiun Halim Jadwalnya jam 17.35 Kita Mengambil yang tiket Nah itu dia Masukkan nama penumpang Oke Udah dapet tiketnya Tinggal kita naik ke atas Nah kalau kamu nyampe di stasiun tegel luar Itu ada dua cara buat ke Bandung Bisa naik Taksi Bluebird Atau bisa naik shuttle Damri di sana Jadi lebih enak ya Atau kalian bisa juga Pesan ojek online Atau bisa Bisa dijemput sama keluarga Atau teman kalian di sini ya Gitu dia Oke sekarang kita mau coba masuk ke dalam Stasiun tegel luar Buat naik ke atas kita pakai ini ya Di escalator atau tangga di depan Nah ini buat keberangkatan Jadi kita taruh dulu Barang-barangnya di sini Ini jam 17.03 Dan kita mau langsung naik ke Terang tunggu Stasiun kereta cepat tegel luar Nanti jadwalnya sih jam 17.35 ya Dari stasiun tegel luar Langsung ke Halim Selama 45 menit Ini dia Bagus banget stasiunnya Bagus banget stasiunnya Dan itu dia Udah ada dua kereta cepat Di peron 2 Dan peron 4 ya Oh peron 3 dan 4 Kita masih belum tahu Nanti kereta kita bakal di peron Berapa ya Nanti lihat jadwal Dan ini yang Ikonik banget dari Stasiun kereta cepat tegel luar Pintu gate nya ya Dan view nya juga banyak nih Banyak yang bagus Disana udah ada gunung Dan semuanya keliatan Kaca Ini masuk ke toilet Rapi ya Bagus Persih banget Nah ini ada jadwal ya Jadwal keberangkatan Di stasiun kereta cepat Tiga luar Nah kereta kita itu nanti Di jam 17.35 Ini masih belum Bisa check in ya Ini check in nya itu Baru bisa di jam 17.10 Oh itu udah Udah boleh check in tuh Tapi saya mau lihat kesana sebentar Ini dia Stasiun kereta cepat tegel luar Dari samping sini Ada tempat parkirnya juga ya Dan disana tuh udah ada Gelora Bandung Lautan Api Deket banget sama Stasiun kereta cepat Jadi kalo kalian mau nonton bola Bisa banget Dari Jakarta gitu Naik kereta cepat Dan langsung aja Ke Gelora Bandung Lautan Api Ini dia udah check in Ini saya pake tiket aja Ada bisa juga pake QR Code ya Cuman ini pake tiket Jadi tinggal masukin aja Kedalam Ini kalo sudah Nanti warnanya hijau Di peron 4 ya Kita masukin Karena di gerbong 1-7 Jadi kita ke arah kiri Ini dia stasiun kereta cepat Tegal luar Di 7 Saya ke belakang dulu Boleh gak Oke makasih 7 16 F Ini dia interiornya Kereta cepat Jakarta Bandung Yang ekonomi Jadi masih sekitar 15 menit lagi Jadi saya pengen keluar dulu sebentar Ini pintunya bakal otomatis kebuka nih Satu dua tiga Nah Oke kita ke Belakang dulu Berarti ya Nah di setiap kereta itu Udah ada nomornya masing-masing ya Jadi jangan sampai salah Nah kalo ini Gerbong nomor 7 Kereta dari Tegal luar ke Halim Ini nomor 1 Sampai 18 Jadi kalo kamu nomor Kalo saya ke nomor 16 ya Jadi di bagian belakang nih Kalo nomor 1 Ada di bagian depan sana Begitu Nomor keretanya tuh G1246 Kereta nomor 7 Totalnya tuh ada 8 kereta ya Satu train set Oke kita ke depan dulu Ke paling belakang Sore Jadi nanti bakal naik yang ini Jadi udah ada tersedia dua train set Ini yang di jalur 4 dan di jalur 3 Nanti yang berangkat duluan adalah Yang di jalur 4 Jalur 3 nanti menyusul Nah jadi buat temen-temen yang mau foto Di depan kereta cepat kayak gini Dipersilahkan banget ya sebenernya ya Tidak ada masalah Asalkan tidak melewati garis putih ini nih Jadi garis putih ini adalah Garis untuk batas aman ya Jadi Kalo mau foto kalo bisa Jangan disini Takut Jangan melewati garis putih Takutnya nanti ketika melewati garis putih Bisa jatuh Atau nanti Ada sesuatu hal berbahaya Yang tidak bisa di Ya sesuatu hal yang berbahaya lah pokoknya Maka ini garis putih ini Buat garis aman aja Ini dia kereta yang ada di jalur 3 Saya foto dulu buat thumbnail Jadi nanti tamilnya ini Oke ada dari ke bawah dikit Oke Di sini dia Gini tadi saya naruh tas di sini Jadi ini dia tempat duduk saya di 16F ya Dapet view nya lebar banget nih View kacanya ya Udah jam 17.28 Harusnya 5 menit lagi Udah bakal berangkat dari stasiun kereta cepat Tegeluar Ini dia Tegeluar Ke stasiun kereta cepat Halim Nah waktu tempuhnya Dari stasiun kereta cepat Tegeluar Sampai ke Halim itu Kurang lebih 45 menit Dengan satu kali pemberhentian yaitu di stasiun padelarang Nah ini masih terlihat sepi ya Nanti bakal rame di stasiun padelarang Karena mayoritas dari Bandung itu nanti bakal ke padelarang Kami mohon perhatian Anda Sesaat lagi Kereta cepat Wulz akan segera berangkat dari stasiun Tegeluar Menuju stasiun akhir stasiun Halim Dengan pemberhentian di stasiun padelarang Para penumpang kami bawa untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket Terima kasih atas perhatian Anda Kurang lebih bakal membutuhkan waktu 45 menit Sampai di stasiun kereta cepat Halim Dengan satu kali pemberhentian ya Di stasiun padelarang Ini masih sepi Jadi nanti bakal rame kalau udah nyampe di padelarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini udah jam 17.48 Kita nyampe di stasiun padelarang Dan ini bakal banyak yang naik nih Tuh lihat Sudah banyak yang menunggu Jadi yang tadinya kereta ini lumayan sepi Cuma dua orang Nanti bakal jadi cukup banyak Dengan adanya penumpang tambahan dari stasiun padelarang Nah ini stasiun padelarang ya Uh megah banget! Jadi cuma ada empat stasiun ya di kereta cepat itu Di stasiun Tegaluar Kemudian yang kedua ada stasiun padelarang yang ini Kemudian ada yang ketiga stasiun Karawang Dan yang terakhir stasiun Halim Tapi untuk yang ini Stasiun kereta cepat Karawang Tidak dilalui dulu ya Jadi hanya lewat aja Jadi tidak untuk menaikkan penumpang Ataupun menurunkan penumpang disitu Jadi hanya tiga stasiun aja Ini dia udah mulai pada masuk Jadi waktu berhentinya itu Cuma dua menit aja Jadi buat teman-teman yang mau naik dari stasiun padelarang Jadi jangan sampai terlambat gitu ya Dan ini jam 17.51 udah jalan lagi Jadi tinggal 30 menit lagi Kita bakal nyampe di stasiun Halim Ini dia stasiun padelarang Jadi udah mulai gelap ya Tapi tetap kalau di dalam ini Dinyalain lampunya ya Ini gak kayak kereta eksekutif Kalau malam tuh dimatiin Ini karena jaraknya pendek Jadi meskipun udah Meskipun nanti berangkatnya jam 8 malam atau jam 9 Tetap dinyalain lampunya Nah ini Nanti setiap kali ada turun atau baru naik dari padelarang Nanti ada wall KA Atau pengawal di Atau pat wall ya Apa sih namanya Security di kereta api Bakal ngecek Atau masuk barang bawaan yang ditaruh di atas Ataupun nanti penumpangnya tidak sesuai Dengan kursi ya Nah ini bakal di cek lagi Ini karena ke arah Jakarta jadi tidak terlalu penuh ya Yang penuh tuh justru Ara sebaliknya dari Jakarta ke Bandung Karena ini Libur tahun baru Tanggal 30 Oke saya kasih Saya mau kasih lihat ke teman-teman View di jendela sebelah kiri Dari Tegaluar ke Halim Ini jam 17.53 Viewnya kayak gimana Lihat aja sendiri ya Terima kasih selamat menikmati 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 346 tadi sudah kelewat sini 350 351 yes, kecepatan maksimal ini di jam 18.04 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, kecepatan di depan sana sudah menikmati jadi 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 di 270 dan bakal turun sampai 0 kalau sudah mau sampai di kereta cepat halim selamat menikmati dan ini sudah menikmati dan ini sudah menikmati dan ini sudah menikmati menikmati masih lebih cepat masih lebih cepat dan ini sudah menikmati dan ini sudah menikmati dan ini sudah menikmati ke LRT Jabodepak Halim buat ke Jakarta ataupun ke Bekasi jadi dikasih tahu semuanya ini dia terowongan terakhir sebelum kita sampai di stasiun kereta cepat halim nah terowongan ini tuh kenapa ada terowongan karena kita melewati bawah jembatan bawah tol dan di bawah jalan LRT Jabodepak nanti kita bakal keluar dan akan tiba di stasiun kereta cepat halim ini kalau di tol kelihatan nih tempat buat naik dari terowongan ke daratan salam wuz 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 yes salam wuz 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 yes nah ini dia pintu sebelah kanan akan dibuka mohon untuk tidak besokkan pintu kereta hati-hati saat melangkah itu akan berlari saya belum biasa please start clear on the door and mind the game between the train at the ballpark thank you salam terima kasih pak sampai di stasiun kereta cepat halim jadi ada eskalator buat ke bawah ada tangga dan ada juga lift ya kita pilih eskalator aja nah ini dia stasiun kereta cepat halim megah banget stasiunnya kita mau coba kesana sebentar ini ada dua kereta ya di jalur tiga dan jalur dua banyak yang foto juga jadi biarkan lagi-lagi jangan sampai melebihi garis putih ya megah banget ya stasiunnya ya keren banget ini stasiun kereta cepat saya lagi ngebayangin kalau semua kereta cepat kereta jarak jauh bakal sekeren stasiun kereta cepat halim sih gede banget terima kasih banyak yang sudah menonton sampai sini jangan lupa komentar di bawah jangan lupa like dan subscribe di channel Arif Aradien Shasusilo dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih dadah terima kasih